selamat menikmati yang terkait dengan eksperimen jadi desain eksperimen apa sih desain eksperimen itu kita bisa mempelajari disini desain eksperimen adalah manakala saudara akan menguji untuk memastikan apakah variable dependent itu betul-betul dipengaruhi oleh variable independent jadi eksperimen ini pada dasarnya adalah ingin mengetahui sebab akibat atau yang disebut dengan deterministik jadi antara variable dependent dan independent itu kan itu kapan saudara sebagainya menggunakan desain eksperimen itu manakala saudara ingin memastikan apakah antara sebab akibat itu antara variable independent dan dependent itu memang terjadi sebab akibat jadi satu contoh misalkan manakala kita akan mengadakan satu eksperimen terkait dengan satu teknik pembelajaran itu apakah teknik pembelajaran tertentu itu betul-betul mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar jadi apakah yang teknik pembelajaran A bisa dibandingkan dengan teknik pembelajaran B itu mana yang lebih tinggi pengaruhnya terhadap terhadap hasil belajar kan itu jadi eksperimen itu digunakan manakala saudara akan menggunakan satu desain seperti itu nah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika saudara menggunakan eksperimen yang pertama adalah jadi ketika saudara menentukan satu kelompok ya kelompok yang saudara eksperimenkan itu itu memang dilaksanakan secara random yang kedua adalah saudara harus memastikan bahwa seluruh variable lain itu memang dikontrol jadi diusahakan dalam kondisi yang sama kan itu terus yang berikutnya adalah saudara melakukan satu manipulasi atau melaksanakan satu treatment ya dari dari apa dari yang saudara eksperimenkan itu kan itu terus yang berikutnya adalah hasilnya outcome nya kan itu terus ada perbandingan terus yang ketiga adalah yang berikutnya adalah yang perlu dikaji terkait dengan ancaman-ancaman terhadap validitas validitas hasil itu kan itu oke yang pertama random jadi idealnya kelompok-kelompok yang saudara eksperimenkan itu memang dipilih secara random kan itu hanya saja memang melaksanakan pelitian dengan memastikan kelompok itu dengan random kalau saudara teliti ini di kelas-kelas sekolah itu menjadi sedemikian sulit kan kenapa menjadi sedemikian sulit kan karena kalau ada dua kelas yang akhirnya saudara random misalkan saudara itu meneliti di SMA ya atau di aliyah kan itu misalkan saudara meneliti di kelas 11 ya kelas 11 di kelas 11 itu ada beberapa kelas sehingga sudah diizinkan oleh kepala sekolah untuk meneliti di kelas A sama kelas B kelas A sama kelas B itu manakala akhirnya saudara random saudara acak maksudnya jadi nanti ada ada anak yang semula di kelas A akan menjadi kelas B kelas B menjadi kelas A kan itu kalau dua kelas itu sudah diacak seperti itu maka tentu akan mengganggu seluruh jadwal apa jadwal pembelajaran pada sesuakan itu sehingga sehingga ini menjadi sedemikian sulit menjadi melaksanakan apa melaksanakan satu kelompok dengan secara random itu menjadi sedemikian sedemikian sulit oleh karena itu biasanya kalau penelitian-penelitian itu dilaksanakan di jam-jam sekolah maka peneliti itu akan sangat sulit untuk memastikan untuk menggunakan kelompok itu dengan secara acak atau random apakah boleh untuk menggunakan non-random jadi kita tetap menggunakan misalnya kelas A itu kalau menggunakan model apa namanya eksperimen selama ini kelas A kita kita jadi sebagai kelas eksperimen kelas B kita jadi kelas kontrol kan itu kalau seperti itu itu namanya pembagiannya dengan tidak menggunakan non-random nah manakah saudara menggunakan cara random itu itu yang namanya true eksperimen kan itu tapi kalau kalau itu saudara tidak menggunakan tidak membagi apa kelas itu secara random maka itu disebut dengan quasi quasi eksperimen jadi eksperimen semua lah itu eksperimen semua kan itu nah yang berikutnya tadi sudah saya katakan bahwa saudara harus bisa memastikan bahwa seluruh variable yang terkait dengan saudara teliti itu bisa saudara kontrol kan itu ini artinya apa satu contoh misalkan kalau saudara itu ingin apa namanya ingin mengadar eksperimen kan itu terkait dengan satu teknik bebelajaran tertentu kan itu yang satu kelas itu saudara gunakan satu teknik bebelajaran tertentu sementara kelas yang lain itu menggunakan satu cara-cara konvensional teknik bebelajaran konvensional kan itu lah yang betul-betul saudara bedanya hanya itu hanya terkait dengan teknik bebelajaran yang satu pakai yang satu pakai apa namanya yang satu pakai teknik bebelajaran tertentu yang satu pakai konvensional Sementara seluruh variable lain yang kita yakini Berpengaruh terhadap hasil belajar Itu harus kita kontrol atau kita kondisi Kita kondisi yang sama Satu contoh misalkan Waktu belajar Jangan sampai yang satu kelas Misalkan yang pas eksperimen itu dilaksanakan di pagi hari Sementara yang kelas kontrolnya Sudah dilaksanakan di siang hari Itu sangat boleh jadi Berpengaruh terhadap prestasi belajarnya Tidak karena teknik pembelajaran yang berbeda Tapi sangat boleh jadi disebabkan Karena waktu belajar Dimana kalau pagi itu dia lebih semangat Dibanding pada waktu siang kan itu Yang kedua misalkan Kondisi kelas Jangan sampai yang satu ber AC, yang satu non AC Itu boleh jadi Ada pengaruhnya terhadap hasil belajar itu Karena ber AC itu lebih nyaman Mungkin belajarnya lebih Enjoy dan seterusnya Yang ketiga kualitas guru Atau kompetensi guru Kompetensi guru itu harus dijadikan satu Kondisi yang sama kalau akan sangat baik Kalau memang yang mengajar di dua kelas itu Bagi yang melaksanakan Last experiment Maupun last control itu juga Sama kan itu Jadi Yang terpenting adalah bahwa seluruh Variable yang diyakini mempunyai Pengaruh terhadap Variable Dependent Satu outcome tadi ya Outcome Jadi Satu hasil itu Dikondisikan Sama kan itu Dikasihkan sama Sehingga apa kita bisa Meyakini perbedaan-perbedaan itu Tidak disebabkan karena Adanya pengaruh dari Variable-variable lain Tetapi betul-betul disebabkan karena Karena ada treatment tadi kan itu Jadi seperti itu Terus Pre-test Post-test kan itu Pre-test Post-test Pre-test Post-test itu menjadi Penting kan itu Karena apa Kalau kita bisa Belaksana pre-test Lebih dahulu Antara satu Kelas kontrol Dan kelas eksperimen itu Dan Hasilnya adalah Humohim Dan itu Jadi Humohim itu Betul-betul Kondisinya sama kan itu ya Kalau Terkait dengan Prestasi belajar tadi Memang Prestasi belajar Sebelum Apa Sebelum dilaksanakan Sebelum diberikan treatment Itu memang Dalam kondisi yang Sama Itu akan sangat bagus itu Jangan sampai Ternyata memang Prestasi belajar sebelum Diberi treatment Sebelum dilaksanakan Eksperimen itu Ternyata sudah berbeda Kalau sudah berbeda Ya buat apa Kita laksanakan eksperimen Jadi oleh karena itu Memang Pre-test Post-test itu Pre-test itu menjadi Penting kan itu Kalau post-test Kan satu Kepastian kan itu Kalau pre-test Kadang-kadang Memang tidak Tidak dilaksanakan Itu kan itu Tapi kalau ada Post-test Jadi itu Ada post-test Maka Kalau ada pre-test Itu bisa memastikan Tadi kan itu Jadi antara Kelas kontrol dan eksperimen Itu memang Dalam kondisi Mungkin tadi Nah kalau post-test itu Satu kepastian Karena post-test itu Sesuatu yang Merupakan satu hasil Dari eksperimen Tadi kan itu Apakah Setelah diadakan Eksperimen itu Nanti Hasil belajarnya Menjadi berbeda Tidak Antara yang Kelas eksperimen Sama kelas kontrol Sekarang ini Memang Kalau orang itu Meneliti terkait dengan Apa namanya Tani pembelajaran Tadi ya Itu sekarang ini Memang sudah Tidak terlalu lazim Orang menggunakan Kelas eksperimen Sama kelas kontrol Karena itu Yang kelas kontrol Biasanya Diajar dengan Menggunakan Konvensional Dan konvensional itu Selama ini Yang di Diakini Pembelajaran konvensional Dengan cara Ceramah kan itu Karena apa Sekarang ini Sudah tidak Tidak boleh lagi Seorang guru Itu menggunakan Hanya menggunakan Cara ceramah kan itu Sehingga Seringnya dikatakan Bahwa K13 Kuritum 2013 Itu kan menggunakan Yang namanya Scientific approach kan itu Jadi scientific approach Jadi Yang lebih Lebih banyak Menggunakan Ke Active learning Makanya Penelitian Eksperimen sekarang ini Itu yang banyak Adalah membandingkan Antarteknik kan itu Jadi kalau menggunakan Teknik A sama Teknik B itu Pengaruhnya terhadap Prestasi belajar itu Lebih tinggi yang mana Kan itu Jadi selama ini Sekarang ini Ketika kita Mengadakan eksperimen Lebih Lebih seperti itu Kan itu Jadi itu Terus Kovariat kan itu Kovariat Kovariat itu Adalah Satu Apa ini Kovariat Kovariat Control For the using Statistik kan itu Contohnya seperti ini Kan itu Misalkan Kita akan Membandingkan Membandingkan Tiga teknik Pembelajaran Teknik-teknik Pembelajaran Kita Bisa Gunakan Satu Hasil Hasil Belajar Pada semester Sebelumnya Itu Bisa dijadikan Sebagai Kovariat Jadi Tidak Apa namanya Tidak Tidak hanya Membandingkan Setelah Diadakan Apa namanya Eksperimen Kan itu Jadi Ada 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 Kovariatnya Kan itu Tadi Apa Kovariatnya Tadi Yaitu Hasil belajar Yang didapatkan Sebelum Diadakan Treatment Sebelum Diadakan Eksperimen Atau Yang didapatkan Pada semester Sebelumnya Itu juga Akan sangat Baik Untuk Mengontrol Memastikan Perbedaan Perbedaan Pasca Eksperimen Itu Betul-betul Tidak disebabkan Tadi Tidak disebabkan Karena Sudah terjadi Perbedaan Sebelum Diadakan Eksperimen Tetapi Betul-betul Perbedaan Bajar-belajar Itu Lebih disebabkan Karena apa Perbedaan Teknik Pembelajaran Yang Diberikan Terus Matching Matching Of Partisipan Matching Of Partisipan Gambarnya Seperti ini Jadi Satu Kelang Misalkan Ini Ada Laki Ada Perempuan Jadi Diselang Seperti ini Ini Yang Laki Masuk Eksperimen Yang Perempuan Juga Gitu Selanjutnya Gitu Jadi Diselang Seperti Ini Ini Juga Dalam Rangka Untuk Memastikan Bahwa Antara Kelompok Tadi Kelompok Eksperimen Dan Kelompok Kontrol Itu Memang Apa Peserta Didik Yang Masuk Di Dalam Itu Adalah Dengan Kondisi Sama Kan Itu Kondisi Sama Jadi Tidak Nanti Satu Satu Kelompok Itu Seluruh Tidak Tidak eksperimen. Dengan apa? Menggunakan kalau terkait dengan teknik pembelajaran diajak dengan teknik pembelajaran yang berbeda kan itu. Teknik pembelajaran yang berbeda sementara satu kondisi variable yang lain dikondisikan menjadi sama kan itu. Nah, kalau terkait dengan bagaimana teknik analisisnya nanti kan itu, teknik analisis kalau seorang peliti itu menggunakan covariate tadi ya, menggunakan tiga kelompok sampel misalkan itu bisa menggunakan ANCOVA, analisis covariant seperti itu. Atau kalau membandingkan tiga kelompok sampel saja dia bisa menggunakan ANOVA. Kalau dia hanya dua kelompok sampel ya menggunakan T-test kan itu, T-test. Jadi bisa T-test pivot after ada T-test jadi T-test of independent kan itu jadi ada T-test of relative ada T-test of independent tadi kalau T-test of independent itu bisa membandingkan apa T-testnya ya sebelum jadi sebelum itu sebelum diadakan eksperimen itu dia diberikan T-test dan T-test itu nanti dianalisis kan itu satu hasil T-test yang baik itu manakala apa manakala yang diterima itu adalah HO artinya apa bahwa antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu adalah sama kan itu nah sementara kalau nanti post-testnya akhirnya ketika dianalisis menjadi berbeda itu betul-betul disebabkan karena apa disebabkan karena adanya perlakuan adanya eksperimen yang berbeda tadi kan itu itu beberapa hal yang penting dari metode atau desain eksperimen yang perlu saya kasih bahwa eksperimen yang baik itu adalah ketika menentukan kelas-kelas yang berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lain itu betul-betul dilaksanakan secara secara acak kan itu kalau tidak bisa dilaksanakan secara acak nanti menggunakan yang namanya menggunakan kuasi eksperimen bukan lagi true eksperimen agar kualitas eksperimen itu tetap baik betul-betul menggunakan kuasi eksperimen itu bisa dilaksanakan pre-test lebih dahulu kan itu apalagi kalau sudah menggunakan true eksperimen dimana antara kelompok itu dilaksanakan dipilih secara acak dan menggunakan pre-test itu jauh lebih jauh lebih bagus dan itu ya hasilnya akan jauh lebih bagus dan yang berikutnya bahwa seorang peliti yang menggunakan eksperimen itu harus bisa memastikan bahwa seluruh variable yang yang di yakini akan mempunyai pengaruh terhadap terhadap dependent variable terhadap dependent variable terhadap variable Z itu itu harus dikontrolkan itu dikontrol artinya apa diusahakan dalam kondisi yang sama contoh-contoh tadi hasil belajar itu dipengaruhi banyak variable di luar variable yang sedang diteliti maka seluruh variable-variable lain yang diperyakini berpengaruh terhadap hasil belajar itu harus dikondisikan dalam satu kondisi yang yang sama barangkali itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini dan itu bisa didalami dengan membaca artikel-artikel atau buku yang membahas tentang eksperimen saya fikir begitu ihdi nasyaratu mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!